Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pemirsa Jawa saja Perjalanan kami teruskan menyusuri jalan desa Cisalak ke sisi sebelah utara Setelah kami melewati desa Cisalak, perjalanan ke sisi utara masuk ke desa Kutabima Kami memasuki dari daerah jalan Cisampi Desa Kutabima juga seperti desa-desa yang lain di sepanjang Pegunungan Seribu Kontur tanah dan geografinya merupakan perbukitan dan pegunungan Kalau dilihat dari mapping Google Titik terpanjang desa jika diukur dari paling selatan ke utara Atau di Google Map Barat Laut ke Tenggara sekitar kurang lebih 6,5 km-an Sedangkan kalau dari timur, Bukit Maruyung, ke barat sekitar 3 km-an Untuk perbatasan desa di sebelah selatan berbatasan dengan desa Cisalak, desa Karangsari Di sebelah barat desa Cisalak dan desa Citulang Sedangkan sebelah timur dibatasi dengan desa Karangsari Dan di sebelah utara berbatasan dengan desa Karangpari, Kabupaten Bergas Jalan desa di Kutabima ini juga seperti desa-desa yang lain Ada yang baik, buruk, aspal, hotmik maupun tanah Akses masuk desa Kutabima yaitu jarak antara pusat kecamatan Yang ada di Cimanggu ke desa Kutabima kurang lebih 24 km Sementara jarak desa ini ke pusat Kabupaten di Kota Cilacap adalah sekitar 92 km Untuk dapat sampai ke desa yang berada di kawasan perbukitan bagian barat Kabupaten Cilacap ini Bisa melalui beberapa jalur Pertama via Genteng Dari pertigaan pasar Panimbang ke utara Di sini akan melalui beberapa desa di antaranya Panimbang, Bantarkawung, Cibalung, dan Cisalak Dari balai desa Cisalak langsung mengambil jalur ke kanan ke arah Dusun Cisampi Kedua via Cileumeu Dari pertigaan pasar Cileumeu Atau pangkalan ojek Cileumeu naik ke utara menyusuri area perkebunan Pinus Melalui desa Negara Jati lalu memasuki daerah Napel desa Cisalak Di pertigaan Napel ambil jalur kiri ke daerah Cisrang desa Cisalak Dari situ terus berjalan sampai masuk batas desa Kutabima Jalan menuju desa ini berkelok-kelok dan naik turun bukit Separuh jalan dari Cileumeu ke Kutabima kondisinya rusak ringan sampai rusak sedang Banyak jalan beraspal yang sudah rusak Hal ini akan dipersulit jika dalam kondisi hujan Jalan akan menjadi licin dan perlu berhati-hati melaluinya Desa ini memiliki empat busun yaitu Cisampi, Citulang, Dukuh Sawah, dan Kutabima Cisampi merupakan daerah penghasil Pala dan mendapat julukan, Kampung Pala Sebagian besar masyarakat desa Kutabima berprofesi sebagai petani padi dan palawija Demografi penduduknya ada yang menjadi pedagang, penjahit, wira swasta, pegawai, ASN Namun sebagian besar petani dan berkebun Di samping ada juga yang menjadi TKI di luar negeri Kota-kota yang menjadi sebaran pekerjaan warga Bantar Mangu meliputi Jakarta, Bandung, dan kota besar lainnya di Pulau Jawa dan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Ada pun bahasa sehari-hari yang digunakan di wilayah ini adalah bahasa Sunda di Alek Brebes Namun demikian masyarakat daerah ini juga paham dengan bahasa Jawa di Alek Banyu Masan Sebab daerah ini masih merupakan daerah perbatasan bilingual bahasa Jawa dan Sunda Budaya dan tradisi yang berkembang di daerah ini sama dengan tradisi Jawa Contohnya ketika mau hajatan, supitan, kematian masih menggunakan petung atau hitungan Sedangkan untuk hari pasaran di wilayah Cimanggu dan sekitarnya tidak menggunakan lima pasaran Seperti paing, pon, wage, kliwon, manis akan tetapi menggunakan nama hari Seperti pasaran hari Rabu dan Sabtu Dengan kontur tanah yang perbukitan yang ketinggiannya rata-rata di atas 300 meter MDPL Dengan hutan jati dan pinus Membuat cuaca di desa ini cenderung lebih sejuk dibandingkan dengan dataran rendah di Cilacap pada umumnya Tanaman yang cocok menurut kami ketika melewati berupa padi dan palawija serta pala dan cengki Sedangkan area perkebunan biasanya sudah bekerja dengan pihak perhutani Maka sistem tumpang sari di hutan juga dilakukan Dengan palawija sebagai tanaman yang diandalkan Tanaman padi di pesawahan ketika kami melewati ada yang sebagian memuning siap panen Ada juga yang masih hijau Sehingga menambah keindahan alamnya Kondisi pemahan warga di desa Kutabima rata-rata sudah permanen Artinya standar bangunan sudah menggunakan konstruksi yang baik Dengan demikian tingkat kesejahteraan di daerah ini sudah cukup baik Dengan kontur tanah yang perbukitan yang ketinggiannya rata-rata di atas 300 meter MDPL dengan hutan jati dan pinus Membuat cuaca di desa ini cenderung lebih sejuk dibandingkan dengan dataran rendah di Cilacap pada umumnya Tanaman yang cocok menurut kami ketika melewati berupa padi dan palawija serta pala dan cengki Sedangkan area perkebunan biasanya sudah bekerja dengan pihak perhutani Maka sistem tumpang sari di hutan juga dilakukan Dengan palawija sebagai tanaman yang diandalkan Tanaman padi di pesawahan ketika kami melewati ada yang sebagian menguning siap panen Ada juga yang masih hijau Sehingga menambah keindahan alamnya Kondisi pemahan warga di desa Kutabima rata-rata sudah permanen Artinya standar bangunan sudah menggunakan konstruksi yang baik Dengan demikian tingkat kesejahteraan di daerah ini sudah cukup baik Fasilitas pendidikan di desa ini mulai dari TK atau Roda Tul Atfal juga ada Untuk SD juga sudah ada seperti SDN Kutabima 1, 2, 3, 4 Untuk SMP ada SMP Negeri 4 atau Satap Cimangguru SMP Muhammadiyah kelas Cimanggu Dan SMK Kiai Haji Ahmad Dahlan Cimanggu Untuk tingkat pendidikan secara rata-rata baru lulusan SD sampai SMA atau SMK Sedangkan yang sarjana masih kurang dari 30% Namun demikian tingkat pengangguran di daerah ini sedikit Karena mayoritas langsung mencari pekerjaan Atau menciptakan pekerjaan sendiri Seperti bertani atau berkebun, berdagang dan sebagainya Destinasi wisata di desa Kutabima ini Biasanya merupakan wisata alam seperti Bukit Sukawera Maruyung Serta Berlian Camping Sukawera Desa Kutabima juga memiliki sebuah lapangan sepak bola yang unik Sebab lokasi lapangan ini berada di tengah hutan pinus dan terletak di atas bukit Di lapangan ini selalu diadakan turnamen sepak bola yang melibatkan klub-klub sepak bola dari 4 dusun di Kutabima Serta mengundang klub-klub sepak bola dari beberapa desa di perbatasan Cilacap Berbes Seperti desa Ciruyuk dan desa Warung Serta klub-klub lain dari kecamatan Cimanggu dan sekitarnya Turnamen ini diadakan selepas Hari Raya Idul Fitri tiap tahunnya Selaku panitia pelaksana turnamen adalah pemerintah dusun dari 4 dusun yang berada di desa Kutabima dilakukan secara bergilir Demikian liputan sekilas tentang desa Kutabima Kalau ada kekurangan karena ketidaktahuan kami, kami mohon maaf sebesar-besarnya Dari channel Jawa saja mengucapkan semoga liputan sederhana ini bisa menambah informasi yang positif Maturnuun Inilah kota Bima Di kampung desa Kutabima, jamatan Cimanggu Kita sudah sampai di titik tujuan Kita sudah sampai di titik tujuan Di sebelah kiri adalah balai desanya Terima kasih 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 dari sini ada jalan lagi apa yang ini juga sana nanti ada jalan lagi Oh baru Yung terus yang ke Bantar Kampung jalur ini juga bisa begitu ini dari Cilapca Cilaca Mbak nanti ngeflok desa-desa sudah terpencil ya kalau Bantar Kampung kesini berapa menit setengah jam kan jauh yang di Jemanggunya lah daripada ke Bantar Kampungnya kalau dari sini Oh sempat begitu dari Bantar Kampung nanti ke Salem bisa kembali lagi sini ya dari Oke di Lopadang cari warung dulu ya ya ada rumah makan malah ya mbak beda ya warung-warung di bawah hai hai hai